Ini posisinya dia di tengah-tengah jalan nih Di tengah-tengah perempatan Tapi kalo saya baca kok ada anglo Ah nasi goreng dikuahin pak Nasi goreng dikuahin Ini nasi gorengnya yang dikuahin Tuh liat gak Makan cuy Yo maman Balik lagi sama gue next Carlos Di Makan Kili Indonesia Wuuu Masih kulineran lagi bareng gue men Ini gue pengen makan Ke daerah Jakarta Utara Lebih tepatnya itu Sunter Jauh banget nih sama tempat ini Buat makan Tongseng Anglo Pak Selamet Masih jauh gak punya tempatnya Masih sekitar 1 jam lagi kok Masih 1 jam 1 jam sih lumayan ya gabut juga Di jalan enaknya ngapain kita nih Enaknya sih ngemilinnya aja kok Wih Boleh juga nih Daripada gabut Mendingan kita ngemil keripik singkong Keripik singkong sih udah pasti Kusuka Wuhuu Mantap Mantap Abis nih sama gue Aku nih kayak Puas deh gue Ngemilin ku suka Rasa barbekiu ini Segede begini lagi Enak banget nih Ngemil ku suka Buat nemenin di setiap kegiatan kita Quality time Mama family Mama temen Mama istri apalagi Nah di Tongseng Anglo Pak Selamet itu Nanti gue tuh bakal makan Mie goreng Tapi dikasih kuah Tongseng Bingungan lu penasalan ya Langsung aja nih Kita langsung ke tempatnya Let's go Nah ini dia udah nyampe men Di belakang gue Tongseng dan nasi goreng Pak Selamet Ini posisinya dia Di tengah-tengah jalan nih Di tengah-tengah perempatan Di daerah Sunter Kirana Kalau kalian cari di Google Map Dia udah sesuatu Halo Pak Halo Pak Goreng Goreng Pak Gimingan Pak Selamet Pak Selamet Wah ini Pak Selamet Nasi goreng Tongseng Nasi goreng Tongseng Tapi kalau saya baca Kok ada Anglo Anglo Iya ini Anglo Anglo Yang buat masa Anglo Masih pakai Arang Wah ini nih Ini nih yang bikin aromanya Sedap banget Pak Selamet Ini jualannya apa aja nih Tongseng Gule Nasi goreng Mihut Kumi kuning ada Kumi niu ada Pak tapi kan biasa kan Kalau yang namanya Tongseng itu pakai Tikula Iya dulu Pak Kikula Kikula Iya Misalnya kan bawahnya lebih banyak Tidak ada nasi gorengnya Kalau kikula itu Cuma Tongseng doang ya Iya Dari kapan Pak Mulai jualan di daerah Sunter ini Tahun 80 Berhentinya disini tahun Tahun 96 Gila ini udah legend banget nih Akhirnya mah berhenti disini tahun 96 Pas panjir gede-gede nya itu Disunter lagi pas panjir gede-gede Sunter lagi pas panjir gede-gede Sini segini lah Segini Segini Pak Iya Pak Berarti ini kelelep dong Pak Gak bisa gagah Gila-gila Gila lakit segini Pak Pak Iya gak bisa gagah Kenibur Pak Pak ya Oh iya iya Kenibur Pak Kalau panjir gak gagah ya Pak bukanya jam berapa Pak? Jam lima baru bukaan ya? Jam lima Ape jam? Paling cepet 109 Paling lapet 109 Sate ada gak Pak? Sate nya Ape jam balas Terus Disini ada mie goreng gak Pak? Ada Akhirnya mie gorengnya pakai kuatong Iya Mie nya ditumis dulu Sudah ditumis Nasi goreng Nasi goreng Emang cocok Pak? Oh iya Kalau gak gitu malah gak Gak ada perbedaan Sama Semuanya Lain ntar sama aja kemana-mana Iya Disini nasi goreng udah matang dipilih Disirang kuah lagi Hah? Nasi goreng dikuahin Pak? Iya Nasi goreng dikuahin? Iya Itu udah melanggar Kulineran Pak itu Nasi goreng dikasih kuah Itu gimana ceritanya Pak? Ya emang disini begitu Anak-anak apalagi anak-anak itu Usahanya tidak separoh aja Entah kuahnya itu penuh lagi Banjir lagi Nanti bawa pulang gak ada Pak? Kita bawa pulang Nanti bawa pulang kuahnya dibisah Kalau bukan makannya dia udah habis Terus masih minta kuah Pak? Iya banyak Ada juga Itu saya penasaran orangnya kayak gimana Makanannya udah habis Masih minta kuah Buat dibungkus pulang Pak ya udah deh Pak Saya ini ya Nasi goreng pakai kuah Sama tongseng Nasi gorengnya yang pakai kuah Isinya apa? Isinya daging Apa urat Apa babat Apa Semua Pertes 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 Sekip dulu Pak Sekip dulu Yaudah kita tunggu ya Ini nasi gorengnya yang dikuahin Tuh liat gak Kuahnya tapi gue pikir bakal banjir-banjir banget Enggak lah supaya Kita coba ya Dan ini gue toppingnya banyak banget Jadi isinya tuh gue babat, urat, ada daging Tadi gue tambah lagi usus Dan ini tongseng Kita coba ya Gak pernah gue makan nasi goreng yang dikuahin Itu udah menyalahkan aturan semesta Masa nasi goreng lah ada kuahnya? Tapi kita coba ya Katanya disini banyak yang makan kayak begitu Makan cuy Ini tuh kayak perpaduan Kayak nasi goreng Dikabur kuah tongseng Ini gue pesennya yang lumayan pedas Enak men Mantep rasanya Jadi rasanya tuh kayak perpaduan dua itu Gue penasaran kalo nasi gorengnya doang enak gak dia? Masalahnya ini udah kecampur ramah kuah Mantep ini Ternyata boleh juga ya Ini bener-bener eksperimen yang berhasil Gue mau jelasin nasi gorengnya Bingung Karena rasanya udah kecampur ramah kuah tongseng Mau jelasin tongsengnya doang juga gak bisa Kan udah kecampur ramah nasi goreng Mimin badabes sih Badabesnya Coba coba sendiri Kalung Gue pake ini enak nih Pake mping Enaknya Ini enak mping gue Mana? Kusuka mping gue Kusuka keripik mping Kemasannya rapet coy Udah pasti renyat Kusuka keripik mping Kusuka keripik mping Jadi ini tuh dari satu biji melinjo Jadi satu keripik nih Kayak gini Dan ini tuh tipis Gak keras Bikin nagih menyemilinnya Buat yang gak suka mping Cobain dulu deh Kalian coba ini Pasti jadi Kusuka Kemarin pas makan gado-gado Soto Gule Itu tuh Gue pake topping Kusuka keripik mping Jadi makin mantep Ribet kan Kalau misalnya kalian Mesti Jemur-jemur Mping Terus goreng-goreng sendiri Mendingan kalian Makan yang praktis aja nih Kusuka keripik mping Makan coy Gue penasaran sama harganya Soalnya toppingnya banyak banget nih Masih banyak Gak habis-habis toppingnya Dan ini tuh Nasi goreng kuah Nasi goreng dulu Tongsengnya gak dimakan kok Hah? Gila-gila Gantiin dulu Gantiin Nih tongsengnya Tuh Pake piring ya Biasa pake mangkok tuh Isiannya Jeruan nih Banyak jeruan Ada babet Kikil Ini banyak nih kayaknya gue Kalau sendiri Bagi ya? Gila Mau Bagi piring Bagi piring Gue cobain dulu ya Nih kuahnya nih Tuh Makan coy Keselak cabe Ini cabanya segini-gini Keselak Ini tongsengnya Unik juga ya Rasanya tuh Kacang gitu loh Kacang banget Pak Ini kuah tongsengnya Tadi ke nasi goreng juga Sama ya Kuahnya tapi Pake kacang ya Oh pak Iya bener kan Pake kacang ya Itu bener Biasa mah Kayu manis mulu Ini yang beda Yang beda tongseng Sini sama yang lain tuh Sensasi kacangnya itu loh Di dalam kuah tongsengnya itu Ini kayaknya tambahin Kusuka kriping Mpeng mantep Tongseng pake mping Udah bener Dan karakter kuahnya tuh Sedikit lebih manis gitu Makanya tadi Kodi nasi goreng tuh Rasanya samar-samar Antara gurinya nasi goreng Sama ini Manis dan bumbu kacang Tongseng Makanya unik banget nih Harap gue bilang Rasanya unik banget Udah kenyang men Udah kelar makan nih Kenyang banget gue Udah malem Udah gelap Menambah Gelisah Mona Lisa Gapetin Di next colony Saatnya kita Bayar Bayar Seporti berapa pak Seporti Kalau disini Macem-macem Ada yang Kalau ayam ada Tenggurat Terus Kaging ada 22 22 Kaging ada 2 Kalau kaging urat 27 Daging urat 27 Kalau kaging urat Bebat 52 Berarti itu Tadi harganya ya pak ya Itu harganya nasi goreng ya pak Atau harga tongseng Semuanya sama Tinggal isinya Nasi goreng tongseng sama Harganya Tinggal isinya Tinggal isinya aja Oh sama cuy Oh ini pake kuah nih Nasi goreng dikuahin Nggak tau ini sekte apa lagi nih Nasi goreng dikuahin Oke kita total berapa pak? Pak Makasih banyak ya pak ya Oh ya Saya yang terima kasih Sampai jumpa lagi pak Sehat-sehat selalu pak Amin Mudah-mudahan video saya bawa rezeki Amin Sama-sama mendoakan Oke men Udah kelar kulineran kita hari ini Jangan lupa Banyak yang nanya nih Soalnya Aku suka Kripik Emping ini Belinya di mana Padahal kalian tinggal cek Deskripsion box yang ada di bawah Disitu lengkap semua infonya Belinya di mana Bahkan ada linknya juga Oke Selalu ada Emping Buat everything Sampai ketemu lagi Di episode yang lain Da Ciao Bapaknya lagi goreng Karena gue bawa Ada batuk loh Isinya apa Apa-apa Isinya apa Amin Amin Gue makan Bos Gue satu-satu dulu Mantap Mas Berapa ya Tungguin videonya Tungguin videonya Mamen Mamen Banyak banget Mamen cabang sunter Dari tadi Manggil mulu Udah Gue hitung-hitung Udah 2000 berapa Gila gue udah kayak Jumpa fan Oh iya Abis-abis Mamen cabang sunter Sekalian Mamen cabang sunter Lokasinya di Tongseng Anglo Oh itu Tunggu Tunggu